ini nama Mbak Abdurwa Obe ini ya Mbak-Mbak kuyut saya berarti kita karena juga keturunannya daripada derajat jadi pasti ada ini catatannya ada 1590 ada catatannya masih 1600 pasti ada jadi derajat ini paling rapih catatannya paling rapih catatannya paling rapih mungkin Nusantara ini yang mencatat silsilah di keluarga-keluarga ini hanya derajat Bonang terkontaminasi ini terkontaminasi bahkan mereka sudah menjadi pahalawi tapi nggak percaya makanya kita adu data diadu datanya tua mana ini 1500 di saya ada 1600 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah lagi-lagi kembali lagi saya bertemu dengan Gus Fuad Gus Fakih dalam rangka Haul Romoradin Ahmad yang ke-38 dan Gus Fuad dan Gus Fakih sudah hadir yang kedua gimana tangkapannya Gus tentang Alhamdulillah Alhamdulillah untuk yang kedua saya diundang dan Alhamdulillah bisa berkhidmat datang ke sini dan dari segi jumlah pengunjung ini meningkat drastis luar biasa dan yang lebih penting lagi itu karena ada dorpes itu tadi ada hadiah umroh ya dan saya melihat yang mendapatkan hadiah umroh itu begitu gembira sampai saya sendiri sangat sangat terharu gitu jadi harapan masyarakat yang apa masyarakat bawah yang pengen sekali umroh nah kebetulan pada hari tadi siang tadi itu apa itu pemuda itu mendapatkan undian umroh nanti bisa umroh dengan Pak DKI Syarif Rahmat ini luar biasa menggembirakan disamai hadiah-hadiah lain karena tolah ukur saya itu adalah kegembiraan umat dan saya lihat dari tahun kemarin itu masyarakat yang datang hadir itu begitu gembira begitu antusias abahnya Pak DKI Syarif Rahmat itu mereka gembira dan tahun ini kegembiraan itu saya rasakan lebih meningkat dan jujur aja mas apa jarang sekali saya itu menghadiri undangan gitu ya jarang sekali dan di pondok dekat di Jogja kan banyak undangan macam-macam tanya gue sepakai itu mau diajak rapat mau kataman mau hal gak pernah hadir tapi kalau hal disini itu kok saya gak bisa kalau gak datang gitu jadi sejak tahun kemarin saya ditimbali Pak DKI Syarif Rahmat itu saya datang yang tahun ini juga ditimbali lagi saya enggak bisa kalau gak datang Gus Fakir ini kan yang sudah yang kedua juga ya Gimana tanggapannya tahun ini oke baik terima kasih kalau bagi saya walaupun gak diundang tahu ada saudara punya gawe saya akan hadir ya Gus Fakir tahu lah apalagi saya diundang terus kemudian saya ditugasi ditugasi yaitu memastikan kerauhannya Romo Kiai Warzuki Mustamar kan begitu saya tahu bahwa Romo Kiai Warzuki Mustamar ini Kiai yang sangat sibuk Kiai yang pesantrenya juga besar beliau juga istilah jaringannya juga luas dan daftar undangannya itu padat tetapi ketika saya soan kesana saya mengenalkan diri bahwa saya masih kerabat jenengan dari belitar ada bau-bau kerabat lah terus kemudian panjen yang diundangkan mas saya DJ Amis pada suka beliau langsung mengatakan ya sudah saya milih datang DJ Amis jadi semua undangan di cancel sama Kiai sama Kiai Marzuki untuk hadir disini padahal beliau juga diundang mohon maaf beliau diundang di Surabaya yang waktu itu kalau nggak salah jadwalnya itu pelantikan PWI di Gelora Tambak Sari 10 November tapi beliau memilih kesini karena pertama saya yakin bahwa ada senioritas ya ada senioritas mungkin ada pengalaman masa silam kedekatan secara personal mungkin juga ada kekerabatan mungkin beliau melihat ada nilai strategis bahwa pada suka yang sudah eksis di 22 provinsi sudah teruji ketangguhannya sudah teruji apa pengabdiannya tentang di medan dakwah sudah teruji sehingga kemudian beliau memilih untuk hadir disini dan Insya Allah semoga tahun depan bisa lebih ramai lagi kami lihat tadi itu lima ribuan lima ribuan tadi itu penuh itu ya sampai sampai seperti itu dan harusnya hal itu seperti ini kalau itu tidak hanya mengglorifikasi siapa yang di dari khali tetapi lebih menekankan kepada perjuangan etos kekinian dan ketahuladanan itulah makna dari hal itu sendiri yang kedua adalah tentang makna persaudaraan atau silaturahmi tidak penting kita ini keturunan siapa gelarnya apa embel-embel apapun orang penting tapi apa yang kita lakukan karena seperti yang didahwakan oleh Goh Suat Fox populi Fox de suaranya suara Tuhan saya katakan bahwa apa yang kita katakan setiap saat setiap waktu akan segera dilupakan orang tapi apa yang kita lakukan apa yang membuat manfaat bagi umat bagi orang lain itu yang akan dikenang ribuan tahun lamanya semoga pada suka dengan halnya Romo Kiai Ahmad yang juga sama-sama teranggikan sama Goh Suat dari jalur Mbak Abdul Ro'uf juga dengan jalur Mbak Nur Iman Melangi tadi ada juga Mursi Torikot Mbak Arfa'i Arfa'i Nahrowi itu juga Mursi Torikot di Ciamis terus kemudian juga Kiai Marsuki Mustamar juga ada persinggungan nasabnya dengan Kiai Mursodo bin apa namanya Mbak Nur Iman Melangi ada persaudaraan diantara kita itu persaudaraan ini bukan untuk unggul-unggulan nasab bukan untuk apa tapi untuk membangun persaudaraan yang sejati tidak penting kita ketunan siapa tidak penting gelarnya kita apa tidak penting semua embel-embel itu yang penting apa yang kita kita lakukan untuk umat untuk kemaslahan orang lain demikian satu nih tentang acara yang tadi berjalan sepertinya beda dengan yang kata terin Monggo Aguswat yang biasa tanah tadi acaranya kan sepertinya kok Hai ada lain enggak ya memang acaranya itu lebih seru dan apa itu hadirin itu saya rasakan auranya itu lebih gembira lebih bersemangat apalagi ada ada Anu Sayyidu Syarif Gihaji Marzuki Mustamar seseponya ulama NO hari ini gitu depakonya begitu itu luar biasa juga dan memang ya saya berkali-kali sejak awal saya datang ke pada suka itu memang ini ini ke pada suka itu memberikan hati memberikan hati bukan sekedar memberikan badan tapi memberikan ruhani ini satu komunitas yang yang apa itu luar biasa ini persaudaraan dari hati gitu meskipun Pak Desa Reb suka memarai saya tapi semuanya didasarkan pada kasih sayang pada pada cinta yang tak terbatas gitu jadi ini kalau direpresikan lebih jauh ya memang begitulah para sotul Ambiya karena emak-emak melanjutkan mewariskan cinta kasih yang diwariskan oleh Rasulullah ini saya melihat pada Sareb dan komunitas pada suka itu memang luar biasa pancaran cinta kasihnya sering kemarin juga ya berusaha sepertinya ada satu lagi dari kiai syarif dari Prabowo linggo jauh-jauh ini monggo ini kasepuan derajat ini ini sayang kalau beliau nggak memberikan statement tentang hal dari Prabowo linggo ini karena gini saya awal ya beliau memang pesen kiai syarif harus ada kasepuan derajat yang diundang karena mohon izin bukan dalam rangka apa daripada leluhur kita itu tidak jelas diakui orang lain karena ini kan masjid Bani Rauf Bani Rauf dari Mbak Abdul Rauf seorang wali kutub walinya Mataram seorang Mursi Toriko jaman Mataram Islam beliau sangat mazhur di zamannya dan beliau juga sampai sekarang masih Karoma ini cucunya Karoma buktinya punya istri empat ini sebentar ini beliau dalam keabsahan napsa-napsa Batu Rauf untuk memberi se-tempel tentang yang terah berajat dari Mbak Abdul Rauf begitu tanggapannya 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 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada adik saya ini berarti ini adik-adik saya semua teman-teman kemarin saya sebenarnya ngaji di kebumen setelah kebumen memang sebelumnya memang Kiai Marjuki Mustamari kok tidak berkenan begitu saya sampaikan loh Kiai ini keluarga juga keluarga Kalijaga kawan-kawan jenengan dengan istri saya nyambur dengan saya nyambung dan Mas Fakir nyambung ternyata juga semuanya ya jaringan ulam manusia antara itu nyambung dan nanti dari kebumen kebetulan kami ketemu Mas Win ketemu Mas Fakir akhirnya saya ke perwakertoyah sekalian aja katanya Kiai Sari ya Insya Allah Kiai muka-muka sama-sama sehat Insya Allah saya berkenan hadir karena juga saudara saudara saya Mas Salim itu juga saudara saya nah ternyata Mbah Ro'of ini kalau memang nyambung berarti nyambungnya juga kepada Adipati pasu Prabu Linggo pertama Pangeran Joyo Lelono Nah itu putranya Pangeran Pake Pangeran Pake ini putranya Adipati Joyo Lengkoro Adipati Joyo Lengkoro ini putranya Pangeran Suryo Anom atau Sayyid Muhammad putranya Pangeran Taranggono atau Sayyid Muhammad Arif Nah ini putranya Derajat Nah ketemunya dengan beliau ya di Pangeran Pake ketemu di Pangeran Suryo Anom atau Sayyid Muhammad ketemu di Pangeran Taranggono ketemu Pak Arif ini jadi ini saudara saya semua makanya kemarin waktu Mas Pakai menyampaikan kepada saya Loh kalau langsung ke Derajat ini mas Pakai ini baik itu catatan di kami di Kasupu Kuala Derajat ataupun di Banten ada yang bagus mungkin sudah beritahu kami ini Pangeran Pake ini Oh berarti Pangeran Joyo Lelono bupati pertama Prabu Linggo ini yang melahirkan anak pina disana dan banyak itu juga nyambung dengan Pangeran Mas Pajarakan Pangeran Mas Pajarakan ini putra ketiga dari Pangeran Arif Pangeran Taranggono ada Mbak Jafar Sotik ada Mbak Suryo Anom Pangeran Suryo Anom itu kakek puyut saya ya kakek puyutnya ke Suat ini sama ya ini nambah Mbak Mbak Abdurwa Obe ini ya Mbak-mbak puyut saya berarti juga keturunannya dari pada Derajat begitu jadi masih ada ini catatannya ada tahun 1590 ada catatannya masih 1600 masih ada jadi Derajat ini paling-paling rapi catatannya paling rapi catatannya paling rapi iya mungkin Nusantara ini yang mencatat silsilah di keluarga-keluarga ini hanya Derajat Bonang terkontaminasi ini terkontaminasi bahkan mereka sudah menjadi bahalawi dan mereka percaya makanya kita adu data diadu datanya tua mana ini 1500 di saya ada 1600 bahkan kerisnya Mbak Derajat ada di saya dari Pangeran Daya Lelona ada di saya tongkatnya Ampel ada di saya nah salah satu peninggalan Derajat saya berikan ini saya berikan kesuaian ini karena ini cucu-cucunya juga ilah anunya macan putih dari Derajat saya banyak disana orang-orang antik banyak dari Derajat ada bahkan salinan salinan kitab ilmu-ilmu macam-macam yang tidak dimiliki oleh orang lain ada 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 jadi kayak pantasona lembu sekilat saya berikan musti ada semua ada gembuk no uang yon cuma gembuk no bucu belum ada ini gembuk no bucu belum ada ini berarti doanya ada punya doa nukum punya guru itu ya dari sunan cendana namanya itu istrinya punya 129 jadi empat 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 jadi yang dua tiga ini mesti bangar bongkar masa sampai 129 itu anak-anaknya banyak nah itu saya dikasih dikasih doa nukum itu tapi sampai sekarang belum terlaksana jadi secara kesimpulan berarti keluarga semua dengan Mbak Banyuroo berarti iya nyambung 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 ya jadi harapan keitaufik terakhir harapannya dengan antara hal ini apa kusfakih monggo dan kuswat monggo harapan saya tahun depan iya harus diadakan dan mungkin lebih meriah lagi seharusnya tadi itu andaikan semuanya sebelum diadakan panel di sana wah bagus kayak apa mungkin bedah keteladanan yang baru oh bagaimana sisi perjuangannya membedah atau mencerdaskan masyarakat kita nah ini penting ini penting ya ini karena tagline daripada hari pahlawan sekarang ini tadi sudah disampaikan bahwa cintai pahlawanmu cintai negerimu lainnya sekarang kita ini punya negeri yang luar biasa ini dan ini jangan dipilih orang lain saya punya salah satu guru namanya Syasadullah Al-Murad di Jidda guru saya Mursyid Torekona Saben al-Sandilia karena saya Mursyid Sadilia dan Satoria Qobrawia itu dari Madrajar jadi cucunya Derajar pasti punya Satoria Qobrawia nah ini tentunya luar biasa datang ke sini baru turun di Soekarno-Hatta sujud langsung hadal jannah hadal jannah ikilo surga itu ke ono negeri ini yuk surga itu yuk surga nah ini jangan sampai ini terlalu kontaminasi dengan orang lain cinta ini kayak gitu bumi ini iya memang karena sudah keturunan empat belas lima belas iya si ono di Jidda lahir nah kesuaan itu si ono gitu jadi ada saudara saya itu mau dites ada C1 gitu ada saudara saya ada meskipun kita ini yang sudah keturunan kesekian itu ada yang sudah menjadi O kalau di Maroko ada yang R ada yang L ini biasa saja tapi bukan nyaman bukan nyaman terima kasih ya harapan dari Yai Taufik dari Prabowo Linggo singkat harapan dari saya tahun depan mengundang kesepuhan Derajat keluarga Derajat terus memasang pelang di Masjid Jini tentang nasabnya Mbak Abdur Rauf termasuk juga Goswad sebagai cucunya yang Sohibul Balat yang di Jogja sana juga harus ikut bertanggung jawab ikut bertanggung jawab untuk memasang nasabnya Mbak Abdur Rauf ke Sunan Derajat karena apa? ada seorang habib dari Pekalongan ya tau sendirilah pernah coba-coba datang ke makam di Wonokromo itu mencoba untuk mengendap-endap tapi kemudian muter-muter mau masuk ke area makam gak bisa itu saksinya banyak ibu jadi memang ada upaya-upaya makam-makam sepukuno Mataram atau yang lain yang terkenal wali mau dihabibkan di makam datuknya Mbak Abdur Rauf yaitu Kiai Siabuddin di Nongkelan Patok Nogoro juga sama tapi waktu itu ada Kiai Rabin Burhan selaku Munsib, selaku Abid Alam Kraton keluarga kita, Trahabid II juga itu dengan keluarga akhirnya menggerbek, akhirnya kabur jadi semacam itu lah ini harus diwaspadai makanya untuk nasabnya Mbak Abdur Rauf kira-kira dari Kaspuan Deraja diridoing ya misalkan ditulis nama jadi nanti dengan keskuat ini setelah kami verifikasi termasuk Yai Syarif Bahamad ini nanti cukup diisbar di di Naat saja di Nako Bawali Songo karena ke atas ini sudah sohe sudah disahkan dari Mas Alim Ampel saya dari Ampel beliau juga dirinya Ampel sudah ke atas sudah selesai sudah diisbar oleh Nako Bapakistan jadi tidak usah jauh-jauh sudah ke Pakistan karena mahal ya kalau Nako Bapak Ansar Pauliati saya akan sangat murah palingnya sekitar 2 jutaan ini penting harapan Gus Fuad sejak tahun kemarin itu acara Paul di sini itu kan disiarkan banyak channel YouTube karena alhamdulillah penontonnya juga banyak dan tahun ini juga tadi saya sempat cek juga di YouTube banyak sekali channel-channel yang siaran langsung gitu dan juga penontonnya banyak-banyak semua gitu yang masih nonton di rumah mudah-mudahan tahun depan bisa bergabung kesini bisa hadir disini ikut bergembira secara langsung meskipun lewat YouTube juga sudah ikut bergembira tapi kemungkinan gembiranya akan lebih sempurna kalau hadir secara langsung gitu aja itu sekap dari para pokok para kecepatan dari Mbak Mengera Up sekali lagi jaga para ulama Nusantara jangan mau dirampok oleh orang luar ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih